Seorang ibu di Tegal, Jawa Tengah kehilangan bayinya satu hari setelah lahir di rumah sakit Dr. Susilo, Slawi. Bayi dibawah seseorang yang mengaku perawat rumah sakit dengan dalih akan diberi obat. Ibu bayi yang hilang, Sri Hartati menuturkan ia sedang menyusui bayi perempuannya ketika pelaku datang. Pelaku yang mengaku perawat rumah sakit mengambil bayinya dengan alasan memberikan obat. Nenek bayi tersebut, Holini, awalnya ikut menemani pelaku ketika mengambil bayinya. Tetapi kemudian kembali untuk mengambil fotokopi KTP atas permintaan pelaku. Namun pelaku telah lenyap bersama bayi Sri Hartati. Sri Hartati mendeskripsikan pelaku sebagai perempuan bertubuh gemuk, berkerudung, dan di tangan yang membawa baju putih mirip seragam perawat. Polisi masih melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk mengungkapkan kemungkinan keterlibatan orang dalam RSUD Dr. Susilo, Selawi, Tegal.